Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah video pertama berbagi pengalaman bagaimana kita menyiapkan beberapa materi untuk pembelajaran jarak jauh hal yang pertama bapak ibu harus siapkan adalah satu software saya menggunakan software namanya freecam yang bisa di download secara gratis di google cukup ketikan freecam seperti ini nah kemudian ada yang paling atas freecam silahkan di download tinggal masukkan email dan kemudian klik download setelah di download silahkan di install oke nah setelah terinstall bapak ibu nanti tempatkan software freecam itu ada di dashboard atau di layar depan bapak ibu semuanya tinggal di klik disini karena saya sedang running nah intinya software ini adalah merekam audio dan visual bapak ibu sekalian ketika bapak ibu sekalian menggunakan laptop yang terhubung dengan internet dan juga software tersebut begitu software tersebut sudah terinstall silahkan digunakan dan videonya yang bapak ibu rekam bisa bapak ibu edit dengan menggunakan video editor yang sudah terinstall di windows 10 atau mungkin juga bapak ibu sekalian memiliki software video editor yang lain silahkan dipakai saya menggunakan apa yang sudah ada di windows namanya video editor nah di video editor ini nanti bapak ibu sekalian bisa mengedit video-video yang sudah bapak ibu buat dengan cara klik new video project ya kemudian video yang sudah bapak ibu simpan di harddisk masing-masing ya silahkan nanti disimpan disini di project library untuk bapak ibu sekalian nanti edit disini misalnya tidak perlu ada editing video pun juga tidak ada masalah oke kemudian video yang bapak ibu akan buat bisa diberi nama saya suka ibu misalnya materi 01 seperti ini kemudian klik ok kemudian video-video yang bapak ibu simpan di pc maupun di web bisa bapak ibu masukkan disini misalnya saya akan masukkan video yang saya punya oke misalnya video ini yang sudah saya siapkan oke tinggal saya double klik dia akan muncul disini kemudian bapak ibu klik place in storyboard maka otomatis dia akan masuk ke storyboard yang ada di bawah bapak ibu juga bisa pindahkan letaknya nanti ketika sudah ada beberapa storyboard yang ada disini kemudian untuk menambahkan halaman judul bapak ibu bisa taruh di klik tadi di title card kemudian bapak ibu bisa centang ini kemudian bisa dilakukan editing text maupun background ya misalnya judulnya adalah materi 01 ya durasinya bisa di adjust kemudian bentuk hurufnya juga bisa di ubah sedemikian rupa sesuai dengan ada sesuai dengan template yang ada di software kemudian setelah selesai mengedit silahkan klik finish video dan otomatis videonya sudah akan tersimpan di laptop bapak ibu sekalian oke itu cara pertama atau cara yang paling awal kita menyiapkan materi untuk pembelajaran jarak jauh intinya adalah bapak ibu memiliki koneksi internet yang stabil kemudian silahkan install sebuah software untuk merekam layar kemudian bapak ibu memiliki headset ataupun mic yang tersambung dengan baik di laptop dan bapak ibu sudah bisa memulai untuk membuat konten yang nanti akan kita simpan atau kita tayangkan di platform yang akan kita buat menggunakan google sites dan juga platform google yang lainnya terima kasih kita akan sambung ke video kedua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati